Halo semuanya, selamat siang dan apa kabar? Dan masih dalam hari Natal tahun 2017 Tak lupa saya mau cakapin sekali lagi selamat hari Natal bagi anda yang merayakan Tahun 2018 harus menjadi tahun bebas acara TV alay Karena tahun ini aja ada satu acara TV Pagi-pagi pasti happy di TransTV kena kasus Di mana acara yang sangat-sangat tidak berfaedah itu Mengundang saya untuk berkomentar ini Karena ada beberapa momen di mana saya kelihatan emosi banget ketika saya melihat Saya memang gak pernah nonton itu acara di TransTV setiap pagi Karena memang saya jam setengah 8 pagi ya di TransTV Karena jam setengah 8 pagi apa jam berapa tuh acara tayang? Ades aja gak tau karena bangunnya siang Yang jelas kalau di jam itu biasanya saya memilih untuk menyaksikan acara yang lain Atau bahkan nonton video Youtube atau buka medsos saya Ya kisarannya jam setengah 9 pagi lah Jam setengah 9 pagi habis tayangan Tayangan relay dari CNN Indonesia yang judulnya Good Morning Ada satu ya Yang pertama itu yang bikin saya jengkel Itu adalah Ketika Mbak Roro Fitria Dia artis dan dia juga menjadi Pengurus di KADIN Kamar dagang industri Indonesia Dan pengurus juga di salah satu Organisasi relawan pendukung Jokowi Sampai sekarang Itu hanya gara-gara masalah Mbak Roro Fitria itu Yang beredar kabar katanya ya Katanya ditolak masuk waktu pernikahan Kahyang Ayu dan Bobi Nasution di Solo beberapa waktu lalu Dan katanya gak foto-foto itu dipersoalkan oleh Nikita Mirzani Dan dia Si Nikita ini Neles gitu loh Dengan mengatakan Kan Mbak Roro ini kan artis sensasional atau apa Sedangkan Mbak Roro Fitrianya Memang betul mengatakan undangannya salah atau gimana Beliau gak kecewa Dengan kejadian itu Tapi si Nikita Mirzani nya ini yang makin Dan ironisnya Saya lihat banyak itu di Instagram yang mendukung langkahnya tersebut Itu sebenarnya gak boleh yang kayak gitu loh Ya elah cuma gara-gara masalah foto doang Terus ributnya kemana-mana Saya langsung hujat Nikita Mirzani lewat akun Instagram dia Di akun Instagram dia Gitu Saya sama Nikita Mirzani sama kok Sama-sama Ahoker Tapi kalau untuk soal itu Saya musuhan sama dia Karena itu sangat-sangat tidak sopan Ya Sangat-sangat tidak sopan gitu Ya kan Nah kalau berpegangan kepada PP3 SP Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran Atau P3 SPS Pasal 28 Ayat 1 ya Maaf nih Saya harus buka dulu Karena takut Salah gitu P3 dan SPS ya Pasal 28 Ayat 1 Yang dikeluarkan oleh Komisi penyiaran Indonesia Ya kan Pasal 28 nih Pasal 28 Kita buka dulu Pasal 28 Kita buka Kita buka dulu yuk Pasal 28 Ayat 1 Ini saya dapat langsung dari KPI lewat PDF Persetujuan Narasumber Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan materi program siaran langsung maupun tidak langsung yang diproduksi tanpa persetujuan terlebih dahulu dan konfirmasi narasumber Diambil dengan menggunakan kamera atau mikrofon tersembunyi Atau merupakan hasil rekaman wawancara di telepon kecuali materi siaran yang memiliki kepentingan publik yang tinggi Nah baru-baru ini juga acara pagi-pagi pasti happy itu Bermasalah juga dengan Ruben Onsu terkait dengan masalah Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad Nah selama ini saya memilih diam ya dalam menanggapi masalah Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad Saya pengen bilang Hubungan Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad itu hanya sekedar teman Terlebih Ayu Ting Ting dia sudah punya anak Bilkis Humairah Razak Ya dari hasil pernikahan gak jelasnya itu dengan si N.G. Hendarzo yang sekarang entah kemana itu Manusia Dajjal itu N.G. Hendarzo itu Manusia Dajjal itu Gak usah diomongin lah Manusia Dajjal itu Ya Sedangkan si Raffi Ahmad dia sudah nikah dengan Nagita Slavina tahun 2014 Dan dia juga sudah punya anak satu Rafata Malik Ahmad Nah saya minta dengan sangat hormat dengan sangat terbuka ya Saya bukan mewakili Rans atau Saya bukan mewakili Rans atau Balajair ya Tapi saya secara independen saya secara pribadi meminta Agar gak ada lagi berita hubungan antara si Raffi sama si Ayu Ting Ting di tahun 2018 Cukup tahun ini aja Cukup Saya minta cukup sampai disini aja Karena saya udah datang guru ngajinya Saya minta Saya harus Mengecilkan suara saya Saya minta cukup sampai situ aja Ya kan Jadi gini Belum lagi si Ruben Onsu dia punya acara juga di TransTV Namanya Bonus ya Dia tantang itu Produsernya ini Untuk bener gak sih Untuk menantang lah Menantang Sebentar dulu Saya cari dulu beritanya Saya cari Saya cari dulu beritanya ya Takut salah Nah sampai si Ruben Onsu ini ngelabrak Karena si Ruben Onsu ini Dan Ayu Ting Ting tuh udah deket lah Udah Sebagai sahabat gitu Dan katanya si Ruben Onsu ini meminta agar Kru dari acara haram jadah tersebut Menemui dirinya secara langsung gitu Gini loh Kalau saya Memandang Ayu Ting Ting Dan Gosipnya Ayu Ting Ting Dan Raffi Ahmad Itu saya juga marah loh Bahkan saya juga Tidak akan meminta Ayu Ting Ting itu Untuk berjaga jarak Dari Raffi Ahmad Itu gak boleh Itu sama saja Dia memutuskan Tali Selatu Rahmi Dengan Raffi Ahmad Tapi Yang saya minta Yang bikinnya ini tuh siapa Yang bikin berita Atau gosip Ayu Ting Ting Hubungan deket dengan Raffi Ahmad Ini siapa Ini harus dicari Jangan sampai Gak ketahuan Siapa suspectnya Siapa yang harus Dipersalahkan gitu loh Oke kita sambil Pakai musik aja kali ya Biar lebih Kita sambil Pakai musik aja kali ya Biar 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 lebih semangat Jadi gitu aja sih Yang saya minta Itu Dan terakhir nih Dan terakhir banget Terakhir banget Saya agak keseru juga Dengan perlakuan acara tersebut Mas Anji Drive Mas Anji Drive Videonya ada Video kekesalan Mas Anji Tadat acara Yang haram jandah tersebut Nanti akan saya taruh di sebelah kanan atas Videonya Dan memang Dan memang Kejadiannya Karena ada sih Sela Marsia Yang ngomongin Soal Tentang hasil pernikahan Kak Sela Marsia Dengan Mas Anji Dan gini deh Kalau untuk selengkapnya Bisa silahkan Tonton video Dari Mas Anji Yang ada Intinya gini deh Teman-teman semua Dalam Agama Islam Ghibah itu kan Sesuatu yang diharamkan Terlebih Majelis Ulama Indonesia Juga sudah mengeluarkan Fakwa haram Tentang acara-acara Yang Berusul Ghibah Tapi kok Masih tayang aja Apakah penegakan Hukumnya Penegakan fatwanya Atau fatwa Enforcementnya Ini masih lemah Atau sudah kuat Gak tau juga Yang jelas saya Tau ya M.I. pernah Meluarkan fatwa haram Acara yang Mengundang Ghibah Lebih seperti itu Gak tau juga saya Ini benar Atau Betul Memang betul Betul Memang betul Ada fatwanya Tapi gak dijalankan Karena Enforcement Fatwa ini Tidak kuat Penegakan fatwanya Tidak kuat Harus ya 10 menit Saya Belum Bukan hanya acara Pagi-pagi Pasti happy Tapi juga acara-acara Kayak Dasyat Inbox Atau Facebookers Yang Berapa kali Kena masalah Tapi sampai sekarang Masih tayang Dasyat Tapi lama-lama Sudah semakin Tunggu Inbox Cuma tayang Setiap Sabtu Minggu Doan Tadinya Tanya Stripping Setiap hari Terus Dasyat Sekarang Tayangnya DMS Pagi Sekarang Siang Facebookers Tidak tahu kabarnya Berapa kali Facebookers Ante V itu Bermasalah Dengan sebegini Aku Tidak Ditarah Setuju Yang Kayak Gitu Memakui Jadi Maksa Orang Untuk Reveal Sesuatu Yang Sebenarnya Itu Private And Confidential Pribadi Dan Hasil Untung Diinget Saya Sama Nis Saya Tadi Untuk Lain Kali Hati-hati Dalam Ngomong Sesuatu Yang Sifatnya Private And Confidential Gini deh Saya Hanya Meminta Agar Acara-acara Seperti P3H Bagi-Bagi Pas TV Dasyat Inbox Facebookers Itu Sebaiknya Dihentikan Saja Penayangan Itu Enggak Berfaedah Sama Sekali Dan Kenapa Pula Tayangan Seperti Cartoon Itu Disensor Disensor Terutama Bagian-bagian Yang Mungkin Ada Unsur Dan Nanda putih Kekasannya Padahal Itu Cuma Kartun Cuma Fiksi Dan Itu Tayangan Untuk Anak-anak Jadi Kalau Misalkan Saya Nonton SpongeBob Saya Lebih sering Nonton Di Nickelodeon Kenapa Bebas Sensor Ketimbang Ketimbang Yang Tayang Di GTV Gak Tau Di Sensor Kenapa Aneh Aja Jadi Di Zaman Sekarang Apalagi Indosiar Maaf Setelah Indosiar Di Akusisi Oleh SCTV Tahun 2011 Itu Nyaris Gak Ada lagi Acara Buat Anak Padahal Zaman Dulu Zaman Old Indosiar Punya Acara Anak-anak Banyak Ada Dragon Wolf Rangers Ada Detektif Conan Banyak Sekarang Jadi Aduh Saya Bila Semakin Lama TV Di Indonesia Itu Semakin Tidak Lama Terhadap Anak-anak Dan Semakin Memuat Berita-berita Yang Tidak Berkualitas Contohnya Gini Di MNC CTI MNC TV GTV I News Itu Seringkat Itu Berapa Kali Terus Beritahin HP Begini Terus TV1 Partai Golkar Begini Metro TV Partai Nasdem Begini Berita Satu Lipo Begini Meikarta Begini Gini Kompas Kompas Masih Oke Terus Ya Gitu Contoh Contoh Sederhananya Kayak Gitu Jadi Sebenarnya Indonesia Masih Punya Satu TV Layak Tonton Aman Untuk Semua Itu Hanya Satu TVRI Kalau Kita Bicara Secara Umum Nomor Duanya RTV Raja Wali Televisik Raja Wali TV Nomor Satunya Itu TVRI Kenapa Ya Kenapa Tapi Maaf ya Sekarang Banyak Orang Banyak Orang Di Jemen Now Ini Itu Semakin Menghindar Dari Tayangan TVRI Itu Kenapa Karena Kita Tau lah TVRI Mungkin Kemasan Acaranya Menurut Para Kids Jemen Now Kids Jemen Now Boring Membosankan Dan Kesannya Terlalu Terlalu Heavy Terlalu Berat Programnya Nama Kayak Itu Kenapa Anak Anak Alay Kids Jemen Now Kids Jemen Now Itu Paling Suka Nonton Acara Begituan P3H Facebookers Dasyat Inbox Itu Sebenarnya Dasyat Inbox Itu Acara Musik Tapi Banyakan Gossipnya Bahkan Di Indosiar Maaf Loh ya Dangdutan Aja pun Nyanyinya Sekian Jam Mocehnya Bisa Lebih Dari Dua Jam Mocehnya Bisa Lebih Dari Kita Nonton Bola Di TV Jadi Itu Sepanjang Acara Woceh Nyanginya Kapan Nyangi Dangdut Kapan Kalau Pemirsa Nonton Acara Dangdut Akademi Akademi Asia Kalau Zaman Dulu Ada Duterong Show Bintang Pantua Itu Nyanginya Kapan Nyanginya Sekian Menit Sekian Jam Mocehnya Lebih Dari Kita Nonton Bola Di TV Dua Jam Lebih Belum Lagi Tetap Aja Ada Gossip Alasannya Apa Biar Ada Bungu Segala Macem Ini Saya Masih Buka P3S PS Dari Komisi Penyiaran Indonesia Ini Masuk Kedalam Bak 8 Penghormatan Terhadap Nilai Norma Nilai Dan Norma Kesopana Dan Kesesilaan Pasal 9 P3SPS P3SPS AP Ini Lembaga Penyiaran Oji Menghormati Nilai Dan Norma Kesopana Dan Kesesilaan Yang berlaku Di Masyarakat Lebih Kayak Gitu Itu Itu Ada Harus Menghormati Norma Norma Yang Berlaku Belum lagi Ada Pasal 2 Dalam P3SPS P3SPS Yang Menyukakan Baga Pokoknya Gitu Laki Ini Saya Minta Banget 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 Di Tahun 2018 Ya Untuk Untuk Saya Tutup Ini Dengan Surat Terbuka Dari Saya Kepada Pihak TransTV Yang Saya Hormati Agar Ya Terutama Kepada Saudara Saudara Dan Saudariku Lijong Oppa Lijong Hun Dan Mbak Popi Amalia Dan Juga Saudariku Mbak Nikita Mirzani Dan Mas Uya Kuya Saku Host Dari Pagi Pasti Happy Coba Anda Semua Pikirkan Anda Mendapatkan Uang Dengan Cara Gibah Seperti Itu Mau Apa Terutama Untuk Mbak Popi Amalia Yang Sudah Berkeluarga Mbak Nikita Mirzani Yang Punya Dua Anak Mas Uya Kuya Yang Beristri Dan Punya Tiga Orang Anak Coba Pikirkan Masa Anak Anak Anda Bertiga Mau Dikasih Uang Haram Sih Ya Kelihatan Prosesnya Halal Tapi Bisa Jadi Haram Kenapa Karena Mengundang Mengandung Unsur Gibah Yang Diharamkan Dalam Islam Karena Bergibah Itu Sama Dengan Memakan Bangkai Saudaranya Sendiri Nah Apa Apa Kalian Bertiga Mau Memberikan Makan Kepada Anak Anak Mbak Nikita Mbak Popi Mas Uya Dengan Uang Hasil Makan Bangkai Saudara Sendiri Coba Pikir Baik Oke Memang Bukan Saudara Sekandung Bukan Saudara Sedara Tapi Hubungan Mbak Popi Mbak Nikita Mas Uya Dengan Mbak Roro Fitria Mas Anji Kemudian Bang Ruben Onsu Mbak Ayu Ting Ting Itu Adalah Saudara Sebangsa Setanah Air Saudara Dalam Kemanusiaan Mau Makan Bangkai Dari Saudara Sendiri Mau Dapat Uang Hasil Motong Bangkai Saudara Kalian Bertiga Sendiri Untuk Anak Anak Kalian Pikir Perpikirlah Sebelum Bertindak Jadi Saya Minta Dengan Sangat Terbuka Dengan Sangat Terhormat Kalau Bisa Acara Seperti Pagi Pasti Happy Dihentikan Dan Terutama Dasyat Kemarin Ini Saya Kecewa Bangkai Kang Denny Cagur Melontarkan Penghinaan Kepada Almarhum Kim Jonghyun Mantan Anggota Boy Ben Shiny Yang Meninggal Dunia Pada 18 Desember Lalu Karena Bunuh Diri Karena Depresi Berat Jadi Dia Memilih Mengakhiri Hidupnya Dengan Cara Bunuh Diri Dan Akhirnya Pihak Dasyat Meminta Maaf Melalui Salah Satu Hostnya Noni Felicia Angelista Itu Tolonglah Kalau Untuk Yang Seperti Itu Orang Meninggal Saya Minta Tolong Itu Dihormati Jangan Dihina Dan Jangan Menjadikan Bahan Bercandaan Tapi Harus Benar Benar Didoakan Dijaga Nama Baiknya Didoakan Yang Baik Baik Meskipun Memang Agamanya Berbeda Saya Dina Ali Abit Tolib Pernah Bilang Kalau Kita Tidak Saudara Dalam Iman Kita Bersaudara Dalam Kemanusiaan Itu Saja Gak Lebih Kita Tetap Bisa Saling Mendoakan Walaupun Agamanya Berbeda Walaupun Kepercayaannya Berbeda Tetap Kita Bisa Saling Mendoakan Yang Terbaik Bisa Untungnya Sudah Minta Maaf Bagus Saya Apresiasi Banget Cuman Lain Kali Tolong Jangan Diulang Lagi Makanya Lain Kali Dihentikan Sajalah Acara Dasyat Oke Mudah Mudahan Di tahun 2018 TV Indonesia Bisa Semakin Berkualitas Menyaingi TVRI Yang Sekarang Sudah Mulai Menunjukkan Tarinya Kembali Dengan Program Hashtag Kami Kembali Kemana TVRI Akan Menghadirkan Program-program Berkualitas Untuk Anda Di tahun 2018 Jadi Jadi Mendingan Daripada Nonton Acara Acara Ale Gituan Maaf Kalau Endos Mendingan Nolkot TVRI Aje Oke Oce Jangan lupa Subscribe Ke channel Youtube Saya Jekos Kerington Jumpa Lagi Kita Dalam Jekos Vlog Yang Selanjutnya Sampai jumpa